Hai jumpa lagi teman dengan kita di channel Pemain kita cantik Nah kali ini teman kita akan coba share ya tutorial Permainan catur Nah kali ini kita akan mengenalkan dulu Biji-biji permainan catur itu Apa aja terus lalu menyusunnya Biji-biji catur ini di papan catur itu apa aja Nah permainan catur ini yang diperlukan teman Tentu sebuah papan catur ini Nah lalu yang biji-bijinya ini seperti ini ya teman ya Ada putih dan hitam Nah kalau yang putih ini nanti ada 16 biji Kalau yang hitam juga 16 biji Ini masing-masing ada 16 biji jadi teman ya Nah putih dan hitam Nah ini nanti seperti ini papan caturnya Kita perkenalkan dulu Ini namanya pion atau pound ya Nah ini pion atau pound Lalu kita ini menuju ke benteng ini namanya Atau rug Seperti ini ya teman ya benteng Lalu lagi ini ada kuda Atau knight Ada juga ini Bisok ya atau gajah Gajah atau bisok ini Namanya Lalu pengenalan ini ada namanya Menteri atau queen Nah menteri atau queen Lalu ini raja atau king Nah lalu yang hitam ini juga sama teman nanti ya Biji-biji nya ada pion Ada penteng Ada kuda Ada gajah Ada menteri Ada raja Sama teman ya Putih dan hitam Jadi permainan caturnya ini nanti Dimainkan oleh dua orang Satu di pihak putih Satu nanti di pihak hitam Untuk penyusunannya teman Pion ini nanti ada terapan biji teman Disusunnya di baris kedua sini Kita susun Terapan biji ya Nah ini pionnya sudah tersusun Di baris kedua Terapan biji Sedangkan kalau untuk yang hitam Itu juga di baris kedua Untuk hitamnya teman ya Jadi satu dua Disini Penyusunannya sama putih dengan hitam Urutannya ya Nah terapan biji Masing-masing putih dan hitam Untuk pionnya ini Nah lalu kita Menuju ke benteng Nah ini bentengnya ada dua biji teman Kita taruhnya itu Disini Saling ujung dan ujung Ini benteng Lalu berikutnya kuda Nah kuda ini gampang dikenali ya teman ya Karena bentuknya Seperti kuda Ini taruhnya di sebelah benteng Nah lalu ini Gajah Atau bisok Nah ini Juga gampang dikenali Disininya ada kayak Garisnya nih Di kepalanya sini teman Nah ini ada gajah hitam Dan gajah putih Nah lalu ini Menteri Atau queen Kita taruhnya disini Nah Kalau untuk rajanya Kita taruhnya Raja ini juga gampang dikenali Di kepalanya sini Biasanya ada tanda salibnya teman Nah ini kita taruh di sebelahnya menteri Nah hati-hati teman Untuk pemula Biasanya itu sering keliru Sering tertukar Antara letaknya Raja dan Ratu Nah Kalau yang benar itu Di sisi begini Menteri Dan Rajanya ini disini Kadang tertukar itu Bisa disini Nah ini posisi yang salah Supaya gampang mengenalinya teman ya Kalau raja putih Ini Letaknya harus dihitam Begitu ya Baru nanti di sebelahnya ini Menterinya Atau ratunya Di sebelah sini Nah Jadi jangan sampai tertukar ya teman ya Raja dan Ratu Lalu untuk yang hitam juga sama Posisinya teman Benteng Di ujung sini ya Ada dua Lalu untuk kudanya Ini Di sebelahnya benteng Lalu untuk gajahnya Nah ini di sebelahnya kuda Lalu untuk menterinya Nah Ini sama rajanya Sama Ini harus disini Ingat Kalau raja Putih Maka taruhnya Di kotak Hitam Eh Jatuh Kalau raja hitam Taruhnya malah Di harus di kotak putih Nah Jangan sampai terbalik ya teman ya Jangan sampai begini Nah ini posisi yang salah Untuk raja hitamnya Nah harus begini Nah ini posisi Penaruh Pertempatan Pion-pion ya Prajurit-prajurit Di permainan catur Seperti ini Ini harus dihafalkan Posisi dan letaknya ini Ini gampang kok Pengapalannya ya teman ya Nanti kalau sudah terbiasa Maka Sangat Gampang sekali Pokoknya Pion disusun dulu Begini Berjejar ya Di baris kedua Lalu benteng Di ujung kanan kiri Lalu kuda Lalu gajah Lalu ini Raja dan ratu Nah Jangan sampai keliru Untuk letaknya Raja dan ratu Biasanya pemula Sering keliru Untuk letak Raja dan ratu Nah Oke teman Sekian dulu ya Tutorial kita Kali ini tentang Penempatan Prajurit Di catur Permainan catur ini Jumpa lagi teman Dengan kita Di tutorial berikutnya Tetap di channel Malin yang cantik Yeay Bye 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 bye